Terima kasih telah menonton! 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 Rumput tidak ada yang jual? Tidak ada, disini sayur semua! Ini sayur? Iya, ini Rumput berarti yang di? Ya, di kebun Tempatnya sayur sama rumput beda Pak ya? yelah ya, kumpulnya biasa untuk makan sapi sapi? makan sapi, makan asin gitu sayur 2 kg bu, tadi apa? sayur sayur apa pak? apa sih ini? ini apa pak? ini apa? sayum ini apa? 2 ribu, 3 ribu, 3 ribu, 3 ribu ngambil 5 kg 5 kg? iya 1 kg biro? 1 kg, saya ini agak biro, di tatin nanti ini ada yang lebih banyak saya harus jadi lebih banyak di perlindungan saya ini lagi apa? bapak, rumput gimana? eh? rumput rumput apa? rumput, sepeng paham kuitnya, ini kan sayur iya kuitnya ini lah, ini lah kalau gelap, kankung ke saki sukat bati sukat? kalau ini kita enggak ngeri juga sama hari, ya pesem sukat jadi bedo ini sukat, sayur bedo? bedo, pak bedo apa? bagaimana itu? saya suka makan nani makan nani sebarang seperti itu ini makan nani uang ini suka makan nani kewan makan nani kewan waduh waduh blogin ini tidak suka, saya suka makan nani kurang kok ini tidak ada di pasar ini tidak ada di pasar saya pesen kankung apa pak kankung, kankung masuk suket nggak? eh sayur ya sayur oh kankung sayur oh kankung sayur sampai ngomong lho bingung makannya yang suket ini sayur ini suket ini dipotong-potong di jalan itu ooooh, suket itu yang liar berarti? di sayur yang tanam jadi bedanya suket, liar, sayur tanam ibu yang saya bayu itu kita dapat makanan kura gratis dari Mbak Sulis oke gratis kura oke, kita ketemu kura Ambon di pasar oke guys, kita tadi udah dari pasar nih jalan-jalan sama Oli kita cari makanan buat kura ya sama.. kita dapat apa Ool makanan gratis ya makanan ikan gratis ya Oleh iya soal tadi kita ngomong sama Mbaknya apa? buat apa ya apa yang ini kamu belajar apa beda sayur sama rumput sayur itu buat emm korang-korang sayur buat manusia? iya kalau rumput? rumput rumput menurut kawan jadi menurut ibu-ibu yang di pasar tadi mereka nggak ada jual sayur eh nggak ada jual rumput ya iya nggak ada yang jual rumput adanya sayur karena sayur biasanya dimakan sama manusia sedangkan rumput mereka nggak jual karena nggak dimakan sama manusia nggak laku dijual ya iya so yang pasti rumput itu liar ya nggak ditanam ya jadi rumput adalah tanaman-tanaman liar yang ada di sekeliling kita sedangkan sayur adalah tanaman yang ditanam untuk konsumsi manusia iya betul ya? iya jadi apa bedanya? jenisnya pasti ada banyak bedanya jenis bayam kangkung sawi tadi kita beli bayam kita beli kangkung kita beli sawi kita beli wortel itu termasuk apa? sayur sayur vegetable ya salad ya sayur sedangkan kalau kita ambil di rumput-rumput liar wah kadang-kadang kita nggak tahu namanya apa Ol yang pasti dia liar kita ambil di tanah di sekitar kita ya nah itu bedanya teman-teman antara sayur dengan rumput atau bedanya vegetable sama grass jadi untuk kura mereka beda sama manusia kalau manusia kita perlu sayur lebih banyak karena rumput mungkin nggak bagus buat kesehatan kita ya tapi kalau kura mereka memerlukan rumput lebih banyak daripada sayur 75% 75% rumput 25% nya sayur dan fruit dan buah ya semoga teman-teman bisa agak mengerti sedikit ya penjelasan kita di video yang satu ini oke oke teman-teman ini saat ini kita lagi ngasih makan nih kura-kura kita nah yang kita kasih makan disini ini adalah rumput nih grass jadi rumput yang kita ambil di sekeliling kita jadi kalau rumput kita tahu lah banyak sekali rumput di sekitar kita ya model-modelnya seperti ini nah kalau kamu ngomong tentang sayur tadi yang kita beli tuh sawi apa itu kangkung nah ini termasuk yang pion lagi kasih makan ini ini adalah sayur jadi sayur termasuk ada wortel ada kak toge ada kangkung sawi juga nanti dicampur-campur jadi dari sini kita dapat komposisi 25% sayur 75% rumput jadi buat teman-teman yang lihat kita lagi ngasih makan rumput dan juga ada pepaya sebagai makanan tambahannya tapi rumputnya yang paling penting ya nah ini contoh rumput nih yang kita kasih makan sesuai sama habitatnya di sana mereka makan rumput lebih banyak daripada makan sayur-sayur yang ditanam kalau di alam kalau mereka suka banget tuh makan rumput oke so teman-teman kita sekarang ini lagi banyak nih datang kura Leopat Padali sekarang masih masa-masa karantina ya jadi kita karantina disini sekitar 2 minggu seperti biasanya kita observasi makannya kesehatannya apa semuanya lah selama 2 minggu bener-bener kita pastikan mereka dalam keadaan yang sehat ya jadi buat teman-teman yang mungkin bingung gimana sih cara pelihara yang baik kurang-kurang ada banyak sekali teori saya punya teori orang lain juga punya teori tapi kita udah lakukan ini bertahun-tahun dan apa yang kita lakukan ini cukup berhasil untuk menekan tingkat kematian ataupun tingkat apa itu sakit daripada kura-kura itu sendiri jadi yang kita kasih makan setiap hari itu sebenarnya sangat sederhana sekali 75% rumput 25% sayur dan buah jadi kita beli sayur sedikit sekali dibanding dengan rumput yang kita ambil di di sekitar kita lebih banyak 75% ya jadi kalau kamu perhatiin ini rumput mana ada yang sayur ya nah ini sawi ini apa sawi ya iya sawi oke ini kalau kamu perhatiin ini rumput yang kita ambil dari sekitar kita ini sawi yang kita beli di pasar mereka perlu juga makan yang buat mereka ini yang paling enak jelas jadi mereka paling suka sayur-sayur yang ada di pasar tapi kalau kita kasih mereka terlalu banyak juga berisiko terhadap kesehatan mereka kalau kita terlalu banyak kasih apa sayur-sayuran dan buah kebanyakan mereka akan mengalami masalah yang namanya blader stone atau ada ada batu di pencernaannya dan juga piramiding ada juga masalah di karapasnya bisa enggak sesuai dengan apa alamnya ya jadi bendol-bendol piramiding yang kita bilang paling bagus adalah grass atau rumput walaupun rumput tentu mereka akan makan sedikit tapi mereka lebih sehat dan juga pertumbuhannya kalau kita kasih makan rumput rumput akan lebih lambat daripada kalau kita kasih makan sayur-sayur dan buah yang dari pasar karena tentu komposisi dari sayur ini lebih banyak vitamin dan gisinya dan segala macemnya daripada sayur-sayur yang ada di alam tapi mereka justru lebih memerlukan yang namanya rumput-rumputan ya so hari ini kita datang ini adalah kura Leopat Pardalis kita import dari Amerika dari Afrika mereka adalah jenis Leopat Pardalis Bakoki ya kalau kamu lihat ini Leopat Pardalis Bakoki besarnya gak bisa maksimal dia maksimal besarnya sekitar 40 cm teman-teman nah yang ini adalah ee cherry head ya dari South America oke yuk kita lihat protein kita oke yuk 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 pisang kita kasih pisang ada wortel ada kangkung sama toge ini sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhannya dan juga warnanya yang yang itu 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 yang itu 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 ini itu rata itu ini itu ini yang itu itu